Intro Rentan cedera, perekrutan Divock Origi ke Liga Italia dianggap sia-sia Didantangkan Haji Milan secara gratis dari Liverpool, Divock Origi dianggap sebagai perekrutan yang sia-sia karena rentan cedera Divock Origi masih mengalami cedera sampai saat ini dan mengalami pengaruh terhadap performanya Mantan pemain Liverpool itu terpaksa menepi setelah mengalami cedera Meski begitu, prosenari mengharapkan perubahan dari mantan striker Liverpool itu Sejauh ini, Divock Origi baru bermain sebanyak 4 pertandingan Pemainan sebagai itu masuk dari bangku cadangan dan belum pernah sama sekali untuk menjadi starter Dengan minimnya waktu bermain, hingga saat ini Origi belum mau mencetak 1 gol pun Dia memulai musim di meja perawatan Divock Origi tidak bergabung dengan tim untuk pelatihan perang musim selama beberapa yang pilih Karena cedera yang diteritanya di bagian akhir musim 2021-2022 bersama Liverpool Origi telah melewatkan 5 pertandingan rosanari sejauh ini Akan tetapi, menurut laporan Gazeta, dia sekarang kembali bugar dan siap bergabung dengan squad Kini Stefano Pili berharap dia dapat secara konsisten mengandalkannya di masa depan Dan membiarkan Olivier Giroud beristirahat saat dibutuhkan Pemain international Prancis telah memulai setiap pertandingan Acimila sejauh ini Kecuali 2 pertandingan pertama di seri A melawan Udinès dan Atalanta Ketika ia diperkenalkan di babak kedua Ada tekanan pada Divock Origi untuk membutuhkan bahwa Acimila melakukan investasi yang tepat di musim panas Meskipun dia pindah ke Stansiro dengan status bebas transfer Dia adalah salah satu pemain dengan pendapatan tertinggi di klub dengan kotak 4 juta euro per tahun hingga 2026 Masih belum bisa dipastikan kapan pemain 20 juta tahun itu akan memulai kembali pertandingannya bersama Acimila Namun, besar harapan bahwa pemain international Belgia itu dapat segera kembali ke lapangan bersama anak kasus Stefano Pioli lainnya Acimila bisa ukir rekor ajaib saat hadapi Verona Acimila akan melanjutkan pertualangannya di ajang seri A 2022-2023 Dengan menghadapi Hellas Verona Duel tersebut jadi krusel bagi Irosoneri karena ditunggu oleh rekor ajaib Milan menghadapi Hellas Verona di pangkat 10 seri A di Stadion Mark Antonio B.T. Kondi Pada seni Dini Waktunya Jaya Barat 17 Oktober 2022 Kemunangan menghadapi Hellas Verona tentu menjadi target utama Acimila Selain memperbaiki posisi, yang kini duduk di posisi 5 Milan berpeluang mengukir rekor ajaib yang sudah 123 tahun tidak pernah diraih Dilansir Sempre Milan Jika mereka menang melawan Verona itu menjadi kemenangan ketujuh dari 10 pekan awal seri A yang diraih di 3 musim berturut-turut Itu dapat terjadi sepanjang sejarah klub Diketahui, sejauh ini Milan sudah memetik 6 kemenangan dari 9 pekan awal di seri A 3 lega lain berakhir dengan 2 selimbang dan 1 kali kalah Satu-satunya kekalahan Milan didapat saat mereka menghadapi Napoli yang berakhir dengan skor 1-2 Peluang Milan untuk memetik kemenangan melawan Verona sebenarnya cukup terbuka Menilik dari head to head, Milan selalu menang di 3 pertemuan terakhir Selain itu, Permoveren juga sedang buruk yang menelan 4 kekalahan di 5 lega terakhirnya di segala ajang AC Milan susun rencana uji coba kuatral Liverpool saat jeda Piala Dunia 2022 AC Milan berencana untuk melakukan uji coba kuatral Liverpool pada jeda kompetisi selama Piala Dunia 2022 Qatar berlangsung Duel bakal diholat di Dubai Kompetisi kata setinggi Italia, seri A, akan mengambil libur selama 6 pekan mulai November 2022 Untuk memberikan waktu kepada para pemain bergabung dengan tirnas masing-masing Seri A akan dimulai libur pada 14 November 2022 hingga 4 Januari 2023 Memaksa klub untuk membuat rencana lain bagi pemain yang tak tampil di Piala Dunia 2022 Selain itu, sejumlah klub juga menggunakan periode ini untuk melakukan pengusahaan latihan di luar negeri Termasuk Rossoneri Dikutip futbol Italia Milan akan melakukan perjalanan ke Dubai untuk menggelar pelatihan dan mereka berjalan untuk menggunakan kesempatan ini untuk menghadapi Liverpool Yang juga akan berada di negara itu Dalam pertandingan bersahabatan Tak hanya selama di Dubai Rossoneri juga mempertimbangkan untuk menyiapkan pertandingan bersahabatan lainnya Ketika mereka kembali ke Italia Memungkinkan para pemain tertinggal untuk menjaga kebukaran sebelum liga dilanjutkan di tahun baru Milan sendiri saat ini masih berjuang untuk menembus sewarna Liga Champions Rossoneri mendapatkan posisi 5 dan teringgal 2 poin dari Napoli sebagai pemuja kelasman Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton